Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Diklat 7 Samisanov Ini adalah contoh dari video tugas peserta dalam Diklat 7 Samisanov Yaitu membuat kuis menggunakan kuisis Ini adalah kuis yang telah saya buat sesuai dengan ketentuan Yaitu berjumlah 10 soal dengan berbagai tipe soal Ini ya, ada 10 soal yang saya sudah bikin Ada soal berbentuk pilihan ganda seperti ini Ada soal isian seperti ini Juga ada soal isian juga Dan ada soal yang jawaban lebih dari satu soal jentang Jadi sudah soal dengan kriteria 10 soal dengan 3 tipe soal-soal yang berbeda Nah, maka selanjutnya Saya juga sudah bikin meme Ini ya, meme buatan sendiri Di mana ada meme benar, ada meme salah Ini ya, ini adalah meme benar, ini adalah meme salah buatan saya Yang nanti akan keluar ketika siswa atau saya mengerjakan kuis tadi Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengerjakan pekerjaan dan sudah saya tugaskan juga secara PR kepada siswa Nah, ini ya quiznya Kemudian saya akan langsung mengerjakan dengan cara memberikan tugas kepada siswa Seperti ini, sudah saya tadi bikin soal ini kepada siswa Yang akan ditutup besok tanggal 24 Kemudian dengan pengaturan sudah saya atur meme buatan saya Kemudian klik lanjutkan Dan ini sudah saya share tadi kepada siswa Dan mereka sekarang sedang mengerjakan Nah, saya akan mempraktekan tugas ini Untuk diri saya sendiri ya Biar Bapak Ibu nanti bisa tahu Oke, saya akan mengerjakan langsung Ini adalah quiz saya Dengan cara klik peratinjau Ya, ini peratinjau nya Kemudian meme buatan sendiri, benar Ya, sudah Kita klik Ya, mengerjakan soalnya sekarang Nah, ini bisa dimatikan Seperti ini Atau dinyalakan Tergantung kita ya Atau musik juga bisa dinyalakan Atau tidak dinyalakan Juga tergantung Nah, ini waktu berjalan terus ini Nah, siapa pendirinya Yaitu Kudungga Ya, benar ya Biar seru kasih musik saja Nah, ini meme buatan saya Ini nama-nama dari komputer Kerajaan Maritim Bercorak Hindu Buddha di Nusantara Kecuali 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 Oh, benar Oh, benar Ini Nusantara Dibawa oleh kaum Brahmana Oh, benar Kecuali Kecuali Berikut adalah Kerajaan Kerajaan Bercorak Hindu Buddha di Indonesia Yaitu Jawaban lebih dari satu Yang benar Option Oke, benar Lanjut Raja Kerajaan Kutai Yang mendatangkan Para Brahmana Penganut ajaran Siwa Kerajaan Waduh Salah Oke, salah ya Terus kemudian Ini kita di power up Dulu Sebentar Waduh Masalah koneksi lagi Ya, lanjut Sekarang kita lanjut Siapa ya Option 3 Iya, benar Lanjut Musik dong Yang benar Yang benar Option 1 KS Taria Option 2 Brahmana Oh, benar Sip Kerajaan Yang disebut sebagai Negara nasional Kedua Indonesia Adalah Majapah Nanti Nggak bisa lagi Kita cek Loh, kan Merupakan Candi Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Yakni Titik Titik Apa ya Option 1 Candi Sudah 10 soal Nah Hasil akhirnya adalah Nah ini Disuruh Radim Kerajaan Kutai yang mendatangkan Para Brahmana Penganut ajaran Siwa Kerajaannya Yakni Mula Warman Tegusan Soal Tegusan Peringkat 2 Nah, waktu game selesai Nah, bisa dilihat disini ya Oh, ternyata saya benar semua Nilainya 100 Ya, itu Nah, nilai-nilai ini Dan sudah dikerjakan sama siswa Itu akhirnya bisa kita lihat di hasil ya Dengan klik hasil seperti ini Terus kemudian Pada quiz ini ya Ini kita download langsung Terus kemudian kita bisa Oh, sorry, bukannya ini Yang satunya tadi Nah, ini yang saya share ke siswa Ya, terus kemudian bisa kita download Kita unduh Dan hasilnya adalah yang ini Baik, sudah Terima kasih Hari ini kita sudah Belajar Tentang Kuisis Ya, kuis dengan kuisis Dimana hari ini Berhasil bikin kuis Dengan berbagai soal Dan hasilnya sudah nampak di Excel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh